Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Arkadia Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Harga-harga seni mantato yang terkenal di dunia Canggih dok Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 itu khas sekali asir-asiran pola garis-garisnya itu bisa cek di Youtubenya Anil Gupta itu buat pembelajaran bagus lalu selanjutnya nah ini juga salah satu idola saya dan guru saya Paul Booth harganya 300 dolar per jam berarti sekitar 4,5 jutaan lebih dari 4 juta nah Paul Booth pasti kalian tahu dia salah satu semantanto yang terkenal di Indonesia khususnya itu dia dikenal dengan karya-karya horornya dan dia selalu menato horor-horor dan horor-horor dark side-nya dia sangat tentang sekali dan ini hebat dan dia selalu freehand Paul Booth selalu freehand selalu freehand makanya saya sangat berinspirasi dari beliau dan saya bisa menato horor-horor ini juga salah satunya berkat beliau jadi saya mencintai horor juga karena beliau karena Paul Booth dan saya belajar banyak dengan beliau bagaimana membuat karakter horor itu lebih dapet itu dari beliau dan ini salah satu idola saya yang berpengaruh di dalam salah satu orang yang berpengaruh di hidup saya yaitu karena beliau karena beliau ini saya jadi cinta dengan gambar-gambar horor lalu selanjutnya Cat Funde nah ini salah satu seniman tattoo wanita yang dulu juga dia dikenalnya gara-gara beredar nya acara Miami ini dan dia wanita sangat cantik jadi pasti orang pertama tahu dia karena kecantikannya dan dia seorang seniman tattoo jadi istimewa harganya Cat Funde 200 dolar per jam jadi sekitar 3 jutaan per jam Cat Funde lebih dia dia memang mengejala semua tattoo tapi dia pernah bicara bahwa dia sangat menyukai saya realis jadi cat Funde ini lebih ahli di bidang realis apapun itu realis dia sangat-sangat menyukai apa namanya gambar-gambar realis jadi di karakter dia di realis terus selanjutnya sih siapa ini stefani times ini aku enggak tahu sih siapa belum pernah nanti coba tak closing-grossing harganya stefani times ini 200 dolar per jam berarti sekitar 3 jutaan per jam next ya saya nggak bisa bicara banyak dengan tentang orang ini karena memang saya belum kenal sama orang ini jadi saya belum bisa ngomongnya sepertinya ahli di bidang old school dan oriental nanti saya coba mencari tahu tentang dia dia itu siapa saya akan mencari tahu terus selanjutnya adalah Bob Tyrell Bob Tyrell itu harganya 150 dolar per jam nah kalian pasti nggak asing lagi dengan denger nama Bob Tyrell ya Bob Tyrell itu cuman tattoo yang dikenal dengan realisnya walaupun aslinya dia itu sangat mencukai horror dark side tapi justru orang banyak yang tahu dia yaitu ahli potret emang hotel lebih sering menatuh potret daripada dark side tapi dia pernah bilang bahwa sebenarnya dia itu juga lebih suka gambar-gambar dark side biasa juga tapi justru yang laku ketika itu adalah gambar-gambar potret dan realis terus ini ada lagi selanjutnya Mike provenal ini juga apa saya enggak terlalu tahu enggak kenal harganya 125 dolar per jam jadi saya nggak bisa banyak-banyak tentang beliau ini karena memang saya tidak mengetahui itu ketakutnya salah ngomong oke itu adalah harga-harga simantato yang yang dikenal di di mana di dunia petaton walaupun walaupun apa namanya mungkin harga mereka itu bukan berarti yang paling mahal bukan tapi bisa jadi yang tidak dikenal itu harganya lebih mahal dari mereka karena karena yang masing jadi ini bukan patokan bukan bahwa sebagai harga yang paling mahal tidak dua berarti bawa 51 yang terkenal itu paling mahal tidak banyak aku yakin ada banyak 551 yang tidak dikenal publik banyak tapi dia harganya mahal karena apa karena memang karyanya layak karyanya layak dan memang itu eh apa namanya ya itu tato-tato harganya harganya ya seperti itu jadi karena ini sebuah karya sini yang setiap orang itu mempunyai karakter gambar sendiri-sendiri jadi karyasi A tidak bisa sama dengan karyasi B makanya itu itu harga yang sangat layak untuk mendapatkan sebuah karya dengan seharga itu jadi itu karya-karya seseorang itu pasti punya keunikan sendiri makanya saya bilang perkuat karakter kalian semakin kuat karakter kalian saya pasti akan lebih dihargai orang lagi maka harga-harga karya kalian itu akan lebih bisa mahal lagi jadi seperti itu Oke saya rasa cukup untuk video kali ini jangan lupa like saya sudah subscribe untuk channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video yang mau menghubung apa yang membahas tentang tato dan sekitarnya jangan lupa like share dan subscribe sampai ketemu di episode selanjutnya dadah